Oke, cek sound. Satu, dua, tiga. Aman sound, aman. Halo semuanya. Aduh, lemes banget. Lu semuanya pulang-pulang. Kayaknya ketawaan dengan gue sendiri. Pakai maskar semua, Kak Lansen. Buat, ini studio banget. Di mana sih? Jadi kita lagi di Sarihara Mas Pro. Alhamdulillah, akhirnya kita offline juga ya. Selaskan lama, selaskan udah punya plan. Selaskan lama di rumah, terus online. Sekarang terus sama-sama bete ya. Kita butuh tau bosan. Iya, makanya. Benar-benar. Sekarang kita di sini di Sarihara Patro. Sudah teman-teman siapa nih? Teman-teman siapa nih? Mulai dari kita dulu ya. Kenalin deh, Put. Coba mungkin dari yang sebelah sini nih. Abu-Abu. Yang panjang abu-abu nih. Untuk. Silahkan. Halo. Mau makan, Mas. Saya Minarti bisa dipanggil Nay. Biasalah. 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 Siapa nih sekarang? Selanjutnya nih. Selanjutnya. Oke, oke. Halo, nama saya Gabriela Keisha. Biasanya dipanggil Chazia Tokes. Saya nih dari Humas ya. Dari Humas. Halo guys semua. Halo. Halo. Jadi saya ini ya Zuna Viva. Biasanya dipanggil Yasmin. Saya ini dari P3. Gota P3. Next nih ada Ibu Kapit nih. Halo semuanya. Kenalin. Saya Lutvia Firda. Biasanya dipanggil VIA. 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 Oke. VIA dari divisi apa? VIA dari divisi P3. VIA. Oke. Oke, satu lagi. Apa ganteng nih? Apa ganteng nih? Apa ganteng nih? Apa ganteng nih? Ini kenal kenal kenal. Halo guys. My name is James Vela. Oh my god. Bawah. 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 Nama gue James Vela. Gue dari divisi P3. Oh. Hey. Jadi. Kita disini ngobrol ini. Kita mau ngobrol-ngobrol. Sama. Jadi untuk. Pas teman-teman menonton. Ini tuh. Mereka-mereka ini. Adalah orang-orang hebat. Yang ada di balik layar. Dari. Eh. Acara. Hayat. Yang kemarin tuh. Apa namanya? Gak. 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 Sukses banget, Wyoming. ya boleh mungkin dimulai dari siapa nih sebenernya dari ketuplaknya dulu kali ya ketuplaknya dulu ya ketuplak dulu oke oke apa tuh mungkin bisa dijelasin untuk kemarin itu short diplomati kelasnya itu berjalan dengan lancar atau mungkin dulu ceritain aja lah ya jadi jadi gini kan sdc ini ada beberapa langkaian pertama ada masterclass ada sdc itu dua hari terus juga dari terakhir kita ada kursus keremoni awarding kan gitu ya Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ya pasti gimana ya adalah kendala-kendala tapi Alhamdulillah semua itu bisa di handle atas kerjasama sama temen-temen semua gitu sih iya bisa bertanggung jawab tapi kan atas itu ada yang mantau dan dibantu juga sama anggota-anggota keren banget sih kemarin rangkaian kepanitianya SDC Imah Yunas itu wah gila parah banget sih keren sih anak-anaknya kece-kece banget buat rangkaian acara itu bener-bener kayak detail dari awal sampai akhir bener-bener dapet banget gitu feelsnya cuman ya masih kita masih terkenal lah online cuman itu nggak mengurangi semangat panitia sama sekali cuman ih gila parah sih kalau offline itu bener-bener pecah banget sih kalau online aja tuh ih gila keren gitu loh semuanya udah nggak cakep manajemen waktunya kepanitianya anak-anaknya seru semua terus yang panitia apa sih pesertanya juga itu bener-bener aktif juga ngomong gitu seru sih semua asli itu parah keren banget kemarin itu acara selama tiga hari itu ada kesulitan gak sih dari supervisor untuk ngatur temen-temen dari anggota parikia buat itu penontonnya tuh lu dari tadi ngece-in oke alhamdulillah ya puji syukur juga temen-temen tim semua dari inti P3 sampai ke semuanya itu itu awesome sih keren semuanya dan sampai maksum 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 keren sampai dari apa dari organize acaranya juga teman-teman yang ngebantu termasuk yang berpengalaman sampai yang nggak punya pengalaman tuh itu semua jadi belajar pokoknya semuanya cool keren semua hebat enggak gue mau nama dikit deh mungkin perjelas jadi SDC itu kan prokernya di bilangin sih prokernya P3 cuman di sini kan P3 itu juga dibantu sama divisi-divisi lain ada Humas ada juga Dekor juga CES dan juga IT itu kan cuman jadi kita bergabung gitu karena prokernya dari P3 jadi semua juga terlibat gitu iya dong iya dong iya iya ini aku cahli keneng gue gua biasanya gimana cara jaga kemistrinya iya iya kemistri mungkin awal-awal agak canggung-canggung gimana gitu ya iya 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 agak-kaku gitu ya nggak sih kak pertama kali kita rapat ya kaku saya tiba-tiba James masuk pake gue lo gitu lama-lama jadi kayak iya rapat selanjutnya jadi makin iya makin konek lah panfeng buat yang nonton SDC James itu anak kecil di belakang layar James itu sangat besar loh layar keren tapi itu gak amat ntar lanjut lagi pusing pusing lagi setor lagi aduh selanjutnya nih kayaknya di sisi kemarin kan kalian yang berdua berperan besar dari penyusunan temanya yang bener ya emang mereka berdua kan emang konsep sama pas di SDC nya juga kan kalian yang mendampingi mereka yang ini ya kan kayak gimana sih kak kesulitannya kesulitannya banyak ya yang pertama kan buat mereka itu berkata-kata dari mereka semua ada beberapa temanya ada beberapa tema akhirnya lalu ada akhirnya yang 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 berbiasa 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 di balik itu ada yang yang ada yang ada yang berbiasa banyak walaupun kita berbiasa kita berbiasa berbiasa perjalanan yang berbiasa nangis itu adalah jadi karena banyak temen-temen yang tahu aku gak paham yang disini apa jadi di akhir konsep yang mereka harus berbiasa supaya mereka ternyata dibawa makanya kita bilang kita ngasih full calendar dan akhirnya kejuruhannya itu bangga maksudnya itu bangga karena yang itu itu dari sampai mereka mereka berbiasa mereka mereka berbiasa mereka berbiasa dari pengguna itu berbiasa itu 2 3 hari berarti ada manfaatnya selain dapat relasi itu di SDC ada workshop itu gak ada sesuatu sebelumnya udah gitu kita undang pemateri dari internasional oh iya kok gue gak tahu gue gak tahu gak ada orang indian kita kan yang kita kurang-kurang gak tahu kalau lu gitu itu itu indonesia tapi jis sangat nah coba mungkin dari James mungkin bisa dijelaskan juga bertanyaan ya bang ya apa apa materi materi jadi konsep kali ini yang kita lakuin itu ada 3 step jadi yang kita mau setiap delegasi atau peserta itu pertama mereka harus dengar terus mereka belajar dan mereka melakukan jadi itu konsep kita kalau bukan gemeter kan gue saking gemeterannya kayak gitu insecure ya udah lanjut aja lanjut lanjut jadi tadi yang gue bilang yang kita bawa itu konsepnya kita biarin peserta itu untuk mendengar dulu apa artinya mereka belajar baru mereka melakukan nah itu konsep yang sebenarnya ya semua dihidup ya kayak gitu tapi disini kita masukin ke salah satu program kita pertanyaan tadi latar belakang oh latar belakang oke jadi yang tadi kaki dia bilang kalau latar belakang kita tuh sebenarnya banyak dari sebenarnya lebih dari 3 sampai 3 dan akhirnya kita dan akhirnya kita pilih satu satu tema yaitu enhancing meningkatkan meningkatkan pertahanan pertahanan sistem sistem kesehatan kita di seluruh dunia jadi enhancing health security and building resilient health system oh itu temanya ya itu tema kita nah jadi awalnya kita mikir kayak permasalahan pangan terus permasalahan climate sampai akhirnya kita nentuin yang paling relevan karena berhubungan dengan peserta kita dominantly itu anak-anak baru kan nah jadi ya itu salah satu proyek kita pakai dari situ dan sebenernya balik lagi sih di acara ini kita gak cuman kita-kita doang masih banyak orang di luar sana yang emang berjasa untuk bantuin acara ini sampai selesai keren banget sih emang sampai udah selesai tapi masih ada aja yang dikerjain video-video ya mungkin sekarang udah jam berapa? kayaknya udah jam 17.15 kayaknya waktu kita buka puasa dulu kita buka puasa dulu kita break dulu sampai jumpa di abis ini sampai jumpa abis ini sampai jumpa abis ini bye bye oh 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 Gimiknya gagal Balik lagi nih ke High Connect episode khusus SDC Tadi udah pada buka Tanya dulu nih gimana nih udah pada buka puasa Udah pada segering Eh ini kan udah ada layak, sekarang kita ada pop party Ini bisa dilihat nih nih Udah ada lighting ada pop party Coba balik lanjut pertanyaannya Coba digeser Mas, Mas Mas Oke Warnet Mas Oke Warnet Udah Mas tadi ya udah Nah Nah sekarang Pertanyaannya ini Iya bener Tidak ada apa-apa sih katanya suhu nih Soalnya Gimana? Eh tadi udah ya kendala ya Belum Ini jadi kita kendala nih lu mau ribut temen gua Gimana dibahas Kita tanya kali ya Ada ribut ribut atau ada yang dikatin Ada yang perkecotan dunia ini Misalnya udah dibahas nih Gapapa yang penting keluar dulu Gapapa yang penting keluar dulu Gapapa yang penting keluar dulu Gapapa nih Gapapa nih ayo Gapapa nih 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 itu teknis, paling sedih sih teknis ya gue merasa teknisnya tuh out of my control lah kayak gak mungkin lah kayak acara sebagus ini, masa teknisnya begini sih dan aku tuh sangat menyayangkan apa ya aduh mau nangis enggak mau nangis lagu lagu enggak, maksudnya tuh menyayangkannya penyayangkannya tuh apa ya, kita tuh gak dibantu soal teknis-teknis ya maksudnya kita tuh banyak banget kendala teknis abis itu sampe misalnya sound bocor, terus abis itu ke muka ya harus bawa laptop dan segala macamnya jadi istilahnya gak berarti tapi itu jadi efek juga sih kan kalo motogun tuh tidak ada hasil yang mengenai usaha gitu kan jadi emang hasil yang dikasih itu tulus dan emang bener-bener buat SDC jadi rasanya tuh maksudnya rasanya tuh heavy aja terus kita juga kendala di pesertanya yang kurang mengerti lah tentang apa sih gambaran SDC pokoknya kemarin kita ngadain masterclass dan masterclass itu penjualannya berkembang gitu ya anak-anak dan anak-anak jadi udah paham oh jadi gini lah caranya SDC caranya MUN, oh caranya research begini caranya ngomong begini jadi kayak banyak pengetahuan yang mereka dapat sebelum itu sebelum conference-nya mulai lalu pas conference-nya dimulai kita juga kendala sama anak-anaknya yang mungkin laptopnya teknisnya gimana terus abis segala macemnya abis itu zoomnya keluar masuk gitu kan terus apa namanya sinyal di panitia yang error gitu cohostnya yang error abis segala macem itu juga jadi jadi apa ya kepanikan kita sendiri sih kendala-kendalanya kayak gitu cuma apa lah ya closing kali ya pas closing jadi kita kendala juga nih koneksi juga kok panas tuh panas ya panas ya panas ruangannya untuk rektor tolong ya tolong ruang teater dinginin kan saya curahan lah saya lagi rapat kok tiba-tiba ada freon bentar-bentar yang jadi S itu ya penonton jadi gitu kalau paling kenalanya kayak gitu ya kalau dari aku dari mungkin kalau teknis tadi kakak itu ada jelasin ya paling kalau dari dari gue sendiri itu adalah ini apa paling biasa angin-anginan kan ya dari banyak kalau itu kan kadang ada pemikiran yang gini dan gitu ya kalau baik-baik lagi ya ingetin terus paling kalau gak kerja gak kerja yaudah saat itu gak terol boleh di spill gak namanya eh gak murah oh gak murah ya akhirnya gue di dekanda hahaha gak murah ya kalau hal-hal yang ada gitu selalu gue yang pikiran hahaha itu lebih lancar paling ya itu sih kalau dari gue kalau dari gue kalau dari 3 ya apa ya tapi gue senang sih dengan adanya banyak kendala itu tahun ini tuh case disini ya kayak gitu ya itu kayak keren kalau gue tetep lah tapi soalnya gimana ya bener-bener karena iya walaupun online tapi kan lebih apa ya bener-bener pertama kali online teknis itu kan kita sebenernya gak tau cuma kan baik-baik lagi kakak-kakak ini ada yang bantu operatornya bentuk semua-mua aja bisa dikerjain ya jadi kayak senang jadi hasilnya tuh ya ini bisa diberangkan pertama tapi gue kuas gitu dengan hasilnya bisa dengan ada mic yang bung ke zoom terus iya mungkin dari jam sebenernya oke nah ini baru gue mungkin bisa sekalian sama pesan di berikutnya iya mungkin kenapa mungkin oh sekalian aja ya sekalian sampaikan pesan aja kali ya mungkin bisa buat ada yang tersaingan buat ada yang tersaingan dengar-dengar himah himah ada moon club itu jangan di spill kali ya nanti dulu ya nanti dulu ya kendala kan ini kendala ini bapak ini mau ngomong dulu kasih ngomong dulu ya oke kendalanya ya tadi yang dibilang terutama tuh teknis sih seperti kayak audio terus videografinya itu hal-hal yang emang simple tapi itu butuh banyak apa ya persiapan tapi gue cuma mau klarifikasi kalau misalnya kayak takutnya takutnya ada yang salah kapra jadi di UNAS itu kita udah disediain kita dibantu sama orang-orang dari sekretariat kayak Masugi atau Prosugi dan Masugi terus kayak OBE-OBE yang emang dari pagi dari jam 6 sampai kita selesai sampai jam 5 itu mereka ada di sana beresin bantuin kita nah itu sebenarnya kita difasilitasi hanya memang mungkin keterampilan kita tuh gak semua bisa membuni ya jadi kayak ada beberapa dari kita yang gak bisa ada beberapa dari kita yang bisa mungkin kalau pesan gue kita ke Himahyu sendiri kedepannya kita tuh sebenarnya broker apa ya kebanyakan orang men kebanyakan orang sebenarnya kita bisa ngelakuin lebih efisien dengan orang yang lebih dikit itu sebenarnya bisa hanya emang itu lagi dilatih lagi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan diajarin itu tadi yang step 3 gue mendengar belajar dan melakukan jadi untuk teman-teman yang masih belum bisa belajar aja hal baru dari mendengar belajar dan melakukan kayak gitu udah itu aja udah 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 tapi kisahnya masih masih berlanjut put soalnya masih ada program penting yang bakalan diumumin sih apalagi P3 nih ada yang penting banget mungkin ada yang mau dispil sih dikit aja jangan banyak-banyak biar orang pada penasaran lah dikit aja ya oke nanti nih rencananya stay tune ya semuanya di P3 itu bakal ada broker-broker lain kayak misalnya pada suka nonton film kan pasti kita bakal standby pokoknya kita bakal ngebahas tentang film-film terbaru di 2021 2021 hahaha hahaha gak ngapain dong apa itu dia mau duduk aja tau mau sepi ya hahaha 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 sabar sabar ini buka Bt mau idahin belum selesai nih iya belum selesai iya buka Bt mau ketah-tahun apa the flow is yours the flow is yours oke selanjutnya untuk kedepannya itu kita bakal ngadain kegiatan-kegiatan sosial yang pasti ngelibatin masyarakat luas dan itu semua pasti bakal butuh bantuan dari kalian standby ibu jadi standby ya semuanya ya kalau mau tau follow dulu di kelima iya promosi jadi jangan lupa untuk standby di feeds-nya dan story-nya Himahe Unas dan jangan ditanya feeds-nya bagus kok oh bagus terima kasih terima kasih jela terima kasih jela terima kasih jangan bikin kita keren oke oke capek ya apa ya kan oh keren ada yang mau disampaikan boleh dari Humas mungkin hmm kalau dari Humas itu crockernya eh lagi upcoming soon kemarin kan udah ada tuh vote antara salur atau ngabuh gurit ya jadi kita tuh bakal ngada-in sebuah talk show talk ngeringan bersama sebuah ke kedutaan sebuah seorang seorang duta besar dari mananya nanti kita ditaruh lagi cuman ini kita rekan acaranya itu berlanjut jadi kita dibuka dulu dengan webminar eh sorry webminar kan tuh talkshow abis itu nanti kita tunggu aja ya tunggu aja karena itu kerjaan kita juga gimana tuh Tum ini sibuk banget loh kalau ada poker bagus terus ditanya ketumnya siapa Minarti enggak lah semuanya Himahiko buat Himahi buat bukan buat ketumnya atau siapapun sebenernya kalau untuk poker sih sebenernya banyak sih kejutan-kejutan di akhir periode di kepemimpinan ini yang bakalan nanti coming soon cuma masih nggak bisa diomongin di sini jadi kayak buat teman-teman hiunas itu tetap stay tune di 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 Instagramnya Himahi Unas jadi gua secara seluruh nggak bisa apa ya nggak bisa ngomong satu-satu tapi bakal baik banget kejutan buat teman-teman kejutan-kejutan-kejutan yang lainnya bakalan ada di akhir nanti oke tetap tetap pantengin tuh IGnya Himahi Unas oke stay tune stay tune nah mungkin dari lu Jo lu kan divisi chess nih kalau dari chess tuh kiri-kiri mau ada proker apa sih gue panggil kabitnya aja sih gue panggil kata isi dulu isi dulu gue nambahin apa sih yang mau ditanya proker yang mau dijalanin chess proker yang mau dijalanin chess ya ada hi-fest sama ada proker yang coming soon bakal diumumin sih itu dari prodi kerjasama dan itu bakal ngelibatin anak 20 sih put suruh anak-anak lain mading dong mading nanti bakal di-upload nanti bakal ada Tissa itu kerja naikonik lagi soasi ibu selamat datang jadi ini tolong di sini di tolong nih untuk sementara bisa dijelasin gimana mading dan hi-fest oh ya Alhamdulillah mading untuk bulan ini udah dipasang udah bagus pokoknya udah gak jember ya oh ini yang abu-abu ya ini yang abu-abu ya iya mading mana yang bisa di-scare iya kamu coba ya salangi iya pokoknya mading udah aman deh di tangan Joe dan Jihan dan bareng-bareng juga terus apa lagi tadi? hi-fest ya hi-fest udah proses kita susun kepanitiaan terus proposalnya juga udah proses ya berjalan dengan aman pelan-pelan tapi pasti asik ini bakal ada banget banget nih acara-acara yang mau di lakuin gak bener ini sayang banget tapi harusnya dari tadi nih dateng ketua nih makan dulu tapi kita nih gak sampe sini aja kita mau break abis ini kita langsung ke SMT SDC yang lebih tepatnya semuanya oh kita gak jadi main games? oh ada nanti segmennya jadi kemana-mana Panicia emang gak mau istirahat mau makan dibayarin kan? dibayarin dibayarin tenang aja padahal dibawang gak biar kerennya kami mengucapin terima kasih dan karena ini edisi dari bulan puasa juga kita mengajarkan selamat mereka ada puasa semangat puasa marhamerti bapak marhamerti musik yang i y Terima kasih telah menonton